Pemirsa Polda Sulsel masih mendalami kasus kematian anggota polisi Pores Selayar yang diduga menembak dirinya di Musola, Mapores Selayar. Jenazah Bribda Miftahul Idris kemarin dimakamkan setelah sebelumnya disemayamkan di rumah duka di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga dan warga menyambut jenazah Bribda Miftahul Idris di rumah duka Kelurantu Bajeng, Jembatan Bajeng, Kompeten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa kemarin. Bribda Miftahul ditemukan meninggal dunia di Musola, Mapores Selayar hari ini lalu dengan luka tembak di dada. Tak ada orang lain di dalam Musola saat peristiwa terjadi. Polda Sulawesi Selatan masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab meninggalnya Bribda Miftahul Idris. Belum diketahui latar belakang penyebab almarhum yang diduga menembak dirinya sendiri. Ada masalah pribadi keluarga atau gimana? Itu dia masih belum jelas. Kalau misalnya pendalamannya sudah ini lengkap, nanti bisa kita uraikan lebih jelas. Sudah ada data awal, tetapi itu tidak kita yakini dulu karena akan kita lakukan pendalaman. Dari pendalaman tidak ada keterlibatan memang orang lain di situasi tersebut. Setelah disemayamkan dan diselakkan di rumah duka, jelasnya Bribda Miftahul Idris dimakamkan di Tipe Kelurahan, Tubajeng, Kabupaten Goa. Dari Makassar, Surabit Selatan, Wahyu Ruslan, HN News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.